Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Sebelumnya saya mohon maaf Mungkin satu-satunya yang sedang kurang enak badan saya hari ini ya Jadi saya mohon maaf kalau kurang bisa full power Yang penting saya masih full senyum sayang Yang saya hormati dari tim penggerak PKK Kabupaten Jombang Khususnya Pokja 3 selaku penyelenggara kegiatan hari ini Kemudian yang saya hormati ketua tim penggerak PKK Kejamatan Sekabupaten Jombang Beserta desainer atau penjahit yang menyertai di seluruh Kejamatan Sekabupaten Jombang Alhamdulillah puji syukur kandilat Allah SWT Hari ini kita bisa berkumpul di kegiatan workshop keserasian busana modifikasi Terima kasih tentunya saya sampaikan atas partisipasi seluruh Kejamatan Di dalam kegiatan kali ini Ini adalah bukti bahwa PKK sampai hari ini Kekompakannya masih tinggi Tepuk tangan untuk kita semua PKK masih mempunyai gerakan PKK-nya ini Masih benar-benar sudah merangkul semua Termasuk di Pokja 3 yang berkaitan dengan Para penjahit yang kita utamakan Memang dari desa Untuk kita upayakan naik kelas Supaya tidak hanya Mbak Lia Aviv yang benar-benar asli Jombang bisa jadi desainer tingkat nasional Tapi saya yakin dan pencaya sebenarnya kita ini punya potensi yang luar biasa di Kabupaten Jombang Tepuk tangan lah untuk Jombang Karena kita ini punya SMK Punya SMK yang berkaitan dengan jurusan Apa berarti namanya? Tata busana Yang tentunya harusnya memang kita itu punya potensi untuk melahirkan desainer-desainer Maka siapa yang kemudian bisa mewujudkan dan memunculkan itu? PKK lah ruangnya Karena PKK ini adalah ruang belajarnya keluarga termasuk di dalam hal penguatan ekonomi Salah satu penguatan ekonomi adalah ketika munculnya penjahit-penjahit Yang bisa bekerja cukup di rumah Ini yang konsep PKK adalah disini Bekerja cukup dari rumah sehingga keluarganya tidak terpenggalai karena urusan karir kerjaan Nah konsep ini sudah pas bagi PKK Maka kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Jombang memperjuangkan Bagaimana caranya karya-karya yang sudah dilombakan hari ini Ini juga mempunyai kesempatan untuk tampil di ajang yang lebih luas Yaitu di event hari jadi Pemerintahan Kabupaten Jombang Harapan saya nanti baju-baju yang sudah kita nilai hari ini adalah penilaian awal Nanti yang kemudian dinilai lagi pada saat fashion show-nya Harapan saya Mbak Lia Afif akan melirik bahwa oh desainer Jombang patut untuk diajak bekerja sama Saya harap muncul seperti itu sehingga harapan kita untuk menaikkan kelas Para penjahit yang ada di Jombang ini bisa terwujud sesuai harapan kami Sesuai tujuan kegiatan hari ini Maka tetap semangat Tidak boleh berkecil hati Kita ini sudah dimudahkan oleh teknologi yang luar biasa Walaupun bekerja dari desa Itu kita bisa mengembangkan Kita bisa apa Mesosialisasikan Bisa publikasikan lewat sosial media yang ada Maka Para penjahit-penjahit yang ada di Jombang Tidak cukup hanya sekedar keterampilan menjahit dan mendesain Tapi belajar juga sosial media Sebagai ruang publikasi Sebagai ruang promosi Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Kegiatan program POKJ 3 Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Dengan judul workshop Keserasian Busana Modifikasi Saya nyatakan resmi dimulai dan dibuka Sekali lagi terima kasih kepada terutama POKJ 3 Selaku penyelenggara kegiatan hari ini Dan sekaligus terima kasih kepada seluruh yang hadir Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua Sebagai upaya kita mewujudkan masyarakat Jombang Yang berkarakter dan berdaya saing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja ibu-ibu Untuk hari ini Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Khususnya POKJ 3 Sudah disampaikan tadi oleh Ketua POKJ Maupun ibu ketua Tim Penggerak PKK Hari ini adalah penilaian awal Yaitu akan diadakan penilaian dan evaluasi Dari hasil karya penjenengan semua Ini ternyata Hasilnya juga Kelihatannya semua Alhamdulillah Bagus-bagus Ya subhanallah Tepuk tangan untuk semuanya Jadi Pada hari ini meskipun sudah dinilai Nanti untuk Gongnya Nilainya Atau kejuaraannya Nanti ditentukan Dan Maaf ya Dinilai dan ditentukan oleh Juri Dari tim Melia Afib Ya Jadi nanti ada Kejuaraannya Satu Dua Tiga Dan harapan satu Harapan dua Kemudian pada hari ini Nanti khusus Penghargaan dari Ibu ketua Tim Penggerak PKK Jadi tujuannya hari ini untuk Ditampilkan semua Ya Ini nanti Diharapkan Ibu-ibu juga Saling melihat Kemudian Saling nanti Melengkapi Jadi tujuannya nanti Tidak untuk Kalah menang aja Tapi untuk Kebaikan kita Bersama Setuju ya Ibu-ibu ya Jadi nanti Jadi nanti Ide ibu-ibu ketua Tim penggerak PKK Ini memang sangat Apa Kita Wajib bersyukur Ya Karena idenya adalah Ide-ide yang Sangat bagus Ya Untuk Kemajuan kita bersama Jadi ibu-ibu Ini nanti teknisnya Jadi ini ada penilainya 1, 2, 3 Sama nilainya Sesuai dengan ketentuan Jadi nanti Perancanaan sesuai ketentuan Ini ya 1 Kemudian Kesesuaian tema Dengan desainnya Ini nanti Ada Wawancara dari Ibu ketua Tim penggerak PKK Ya Untuk Apa Tema Dari ibu-ibu Rancangan ibu-ibu Ini Temanya apa Masing-masing kan berbeda Sumber idenya Dari mana Ya Yang ketiga Pecah pola Ya Pecah pola ini Pola yang sudah Gak usah membuat lagi Gak apa-apa Pola yang sudah dipakai Untuk Menggunting bahan Ini nanti yang dikumpulkan Tentu saja harus rapi Kemudian Kerapian Jahitan Ya Penyelesaian Dan hasil Akhir Ya Kemudian Presentasi Karya Paham Nanti untuk Sementara Misalnya Dari desainer Misalnya Bisa Didampingi Tidak masalah Bu ya Jadi nanti Setelah evaluasi Sampai rumah Bisa Diperbaiki Lagi Yang penting Nanti Tanggal Tujuh Itu ibu-ibu Sudah Mengumpulkan Foto Dari depan Samping Dan dari belakang Tidak boleh Merubah Keseluruhan Tapi bisa Menambah Hiasan-hiasan Misalnya Untuk Misalnya Untuk ada Sekarang Belum jadi Misalnya Untuk Mahkota Kepala Atau Mahkota Rambut Bisa Diselesaikan Misalnya Sekarang Polanya Belum Rapi Belum Fik Bisa Juga Dikutip Kembali Memang Sengaja Tidak Mengambil Penila Atau Juri Dari Luar Ini Karena Memang Tujuannya Adalah Untuk Juga Evaluasi Untuk Kebaikan Kita Bersama Jadi Sebelum Dinilai Dari Tim Dari Lia Afib Sudah Ibu-ibu Dimulai Dari 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 Jombang Mojagung 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 Produknya siapa? Ya kan banyak Mojago Pak Amin Alamatnya dimana Bu? Alamatnya Mojotrisno Ini hanya salah satu contoh Nanti ibu-ibu juga harus Verso semua Menemparkan baju untuk pesta Saya buat model kemben ini Biar kalau dipakai wanita itu Anggun gitu Mengambil warna hitam Ini warna Kelihatan elegan Bagi saya gitu Dikasih pita itu Menambah manis gitu Kemudian Kemudian ini harga pokok Harga jualnya berapa? Harga jual Langsung jual aja Kalo Kisaran 800 800 Iya Yang bikin mahal ini Kain batiknya ini Sama ini Apa Kerjaannya gini loh Bu Ada Prokat Sama payet ini Teknik jahitannya Yang saya mau dibuka Agak dekat sini Teknik jahitannya ini Pakai kampu buka Pakai kampu buka Biar rapi Kok tidak diberi furing Tidak Kan kainya udah tebal Iya Jadi salah satu syarat Ada furingnya Bu Kalau nanti Kalau bisa ditambah furing Kan bisa Iya Iya Belakangnya Bu Belakangnya Saya mau diputer Ini dipakai untuk usia berapa Bu Ini dipakai usia sekitar 18 Untuk remaja dan ibu muda Iya Sekitar gitu 18 20 23 Remaja sampai dewasa Ibu-ibu muda Iya Oke Oke Kami dari Kecamatan Bandar Gedung Mulyo Menampilkan baju Gaun pesta Gaun pesta model klasik Model klasik Karena kita Apa Terinspirasi dari kebaya Cuma kita modifikasi Biar terlihat modern Ini ada tiga Tiga Jenis kain Yang dalam ini ada broklat Terus ini Kebayanya Terus rok Ini dimodifikasi Sama kain polos Dengan model Lengan baju Yang kekinian Insya Allah Ini bisa dipakai Untuk sekitar usia 25 Ke atas Untuk acara-acara Pesta pernikahan Dari atas Model atas ini Ini kayak kebaya Tapi agak pendek Bisa dilepas Bisa dipakai Bisa dikombinasi Tanpa kebaya Bisa Buatnya lepasan semua Bisa dikombinasi Tanpa Lepas Bisa dikombinasi Bisa dikombinasi Bisa 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 Ada dua model Cuma ini Ini rencana Mau dipemanis lagi Bu Untuk Manik-maniknya Iya maniknya Tidak sama-sama Yang di rumah Di modelnya Cukup Sudah dicoba Tapi saya Saya ambil Ke ukuran standarnya Iya Lebih ke L gitu Ya ada yang sama Ada yang enggak Oh iya Lingkar-lingkar badan Saya tambah 4 cm Jadi kan 1 cm Biasanya saya jahit begitu Tidak ingat ya Bu Tulisannya di rumah Iya mungkin Oh itu hanya variasi Untuk Prost Prost bisa dilepas Ini meskipun Tidak pakai ini Juga bisa Bu Ini saya Terinspirasi Dari Orang pakai jari Biar slim Mau dipakai Orang dewasa Orang muda Bisa aja Pakai biru Iya pakai biru Iya Saya lepas Iya Oh iya Oh iya Biar nanti Saya tambahin Oh iya Makasih Bisa Ini bisa dilepas Iya ini cuma di luar Bu Ini saya buat transparan Biar badiknya tetap kelihatan Badik jombangan Bu Badik apa Ringin contong Kelihatan jombangnya Jombang ya Oh iya Maklum belinya di toko Enggak tahu Beli di toko Enggak tahu Hanya beli di toko Ini hanya untuk pemanis Namanya buat pesta Ini saya buat transparan dikit Bu Orang jombang kan enggak muslim semua Biar semua bisa pakai Biar semua bisa menikmati Modelnya enggak ribet-ribet amat Biar orangnya namanya orang desa Bu Biar bisa pakai Iya mau dikasih sabuk sendiri juga bisa Kan orang biasa ini dikreasikan sendiri Ya Ya Misalnya enggak pakai ini Diganti sabuk apa aja bisa Bu Terus ini saya buat slim Tapi tetap bisa berjalan Soalnya ada Viru di depan Virunya agak banyak Cukup Bu Terima kasih Ini temanya Batik Innovation Menampilkan busana batik yang modern Dan menerapkan busana batik malam Yang estafagan Yang mengundang Dejak kagum para pecinta model Paduannya menggambarkan Luansa alam Hijau, kuning, sama oren Ini batik ngorong Ya batiknya yang bikin itu Polorjo Pengrajin Polorjo Motifnya ini temulawak Temulawak Daun belinjo Sama belinjonya juga Iya Ini baju besetanya ini Batik tempel Saya tempel Jadi batiknya saya guntingin Menurut motifnya Terus saya tempel di kainnya Saya jahit zigzag itu Jadi Agak Makan waktu Lamanya Untuk semuanya Saya jahit zigzag itu Terus untuk Ini pulak balik Ini pulak balik Jadi Agak lama Dan perlu kesabaran Untuk Zaid Seperti ini Sampai lembur-lembur Kemarin Kemarin Baru saya tempel Baru saya tempel Potong serang Terus Di balik Satu persatu Terus saya Liput Saya kepangin Terus saya Taruh sini Biar kelihatan Ini ada Sayapnya Jadi nanti Saat jalan Bisa lebar Jadi saat jalan Nanti bisa lebar Ini sayapnya Selesai Kemarin 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 Ya Kunyitnya Kunyitnya Mau dipasang Di sininya Sudah saya Potongin Kemarin Cuma Belum sempat Ya Iya 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 Mengambil konsep sederhana Yang bisa digunakan Remaja Untuk pesta Bisa kondangan Bisa tunangan Pesta sehari-hari Ini remaja Usia Sekitar SMA Terus apa lagi Ini balik Belakang Belakang Ini filosofi Ibadanya Ini naik turunnya Kehidupan Gitu Loh Bu Ya Naik turunnya Kehidupan Zaman Covid Zaman 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 Ini permanen Tapi ini Ini misalnya Diambil Iya Ini belum Belum 100% Nantinya mau dibuat Permanen Aksesorisnya Ini Ini Diopras Iya Nanti Pada kandian Pada kandian Pada kandian Kalau masih belum Terus Pemanggisnya Bintanya Di rakam Pemanggis Kemarin Pemanggis Ya, 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 ya. Saya ambil tema, ya, saya ambil tema gaun gadis desa. Iya, saya mencari pelandaan, Bu. Saya mengambilnya, ini atasan ambil dari asimetris. Modelnya model asimetris. Roknya ini model ploy, wiru, tapi yang jadinya lebar. XL. Iya, besar, Bu. Modelnya besar. Besar, tinggi, 170 modelnya. Sederhana. Batek jombangnya. Motifnya. Amat sangat sederhana. Iya, besar, Bu. Iya, XL. Ini temanya, Cerianya Kudu dalam Balutan Gaun Pesta Ijoaban. Ini terdiri dari empat bagian. Rok lipit. Ini rok lipit. Ini gaunnya. Gaun, outer. Terus kemban. Sama kain untuk turban. Apa? Pesta. Ya, gaun pesta. Ukuran S. Ya, S. LD92. Ini rok lipitnya didominasi warna merah. Warna merah dalam bahasa Jawa kan bahasa abang. Terus ini ijo dari ijo abang. Ya, ya. Full furring. Full furring. Ini juga full furring. Ini bisa dilepas. Kembennya. Paket. Bisa, bisa. Tanpa kemen bisa. Ga' pake rok juga bisa. Paket celana. Paket celana juga bisa ini. Ini berupa rok. Iya. Rok. Rok. Apa? Rok yang. Oh, ini. Enggak. Kalau dipake enggak. Kalau enggak. Pasti dipake. Ini patungnya terlalu tinggi. Ini batiknya dari batik pesona jombang. Iya. Iya. Kalau senyaknya atasnya tinggal. Kalau. Di. Oh. Ya, nanti saya kasih sengkelit. Iya, iya, iya. Kasih sengkelit. Iya. Iya. Ini batik parang. Hijau. Ini modelnya simple. Paket obi. Oh, iya, iya. 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 Batik ini saya mengambil dari batik dari wilayah Kecamatan Diwok, yaitu tepatnya pada daerah Jati Pelem. Ini kita menggunakan batik tulis. Nah, batik ini kita untuk menghasilkan warna biru ini, kita prosesnya agak lama. Bu Ririn bilang kalau ini mengambil warna ini dari pasta ala vera yang dicampur dengan gula merah. Terus kemudian direndam selama satu malam baru dibuat batik untuk proses pencelupannya enggak cukup hanya satu-dua kali, sampai sepuluh kali untuk menghasilkan warna biru ini. Gaun ini untuk siang hari dengan nama day time party dress. Ini motifnya saya tempel-tempel seperti ini, cuma ini belum 100% jadi, masih menambah ini nanti, manik-manik untuk pemanisnya. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan teh loreng, jadinya semuanya bersih dari dalam. Filosofinya batik ini kita ambil dari Sekarjati, yang mana Sekarjati itu kan pohon jati yang sangat kuat, harapannya batik bisa berkembang kuat seperti pohon jati. Ini susah, ini tadi saya mau dia, iya nanti, iya nanti saya ganti. Dari Kecamatan Kesamben, ini mengambil pola batik tulis jombang asli, ini temanya baju pesta buat malam. Ini batiknya kipas Sekarjati, yang dimaksud dengan kipas Sekarjati ini bunga Sekar yang bisa tumbuh di cuaca panas, di cuaca dingin. Dan ini bajunya bisa untuk dilepas, bisa untuk santai, untuk pesta juga bisa, bu. Ini selendangnya bisa dilepas, selendangnya buat di perut juga bisa, buat di belakang juga bisa. Ini karena saya belum totalitas 100% dan untuk pemasangan til ini, borcinya juga belum. Ini sekitar masih 70%. Dan ini untuk dibuka, ini saya tempel-tempelnya juga masih belum. Ya, ditempelin untuk potongan kipasnya. Ya, ini kan mau untuk dijahit. Ya, jahit kecil. Ini nanti ada saya pasang borci, sama yang dipotongan kainnya. Ini kan nanti ada borcinya, bu, sampai ya di pinggirannya, yang pakaian depan. Ini bisa dipakai untuk usia 25 sampai 50. Soalnya ini kan nanti bisa dilepas. Ukurannya ini L, standarnya saya pakai L. Kan LD-nya 50, 94. Ini kan masih saya anud lucur, nanti ini ada borci-borcinya. Ini kan nanti rencananya, ini kan tetap saya buat lepasan talinya. Ya, ada talinya, tapi untuk dipasang di perut juga bisa. Ini LD-nya 94. Bukan, kalau 94 itu kan masuk L, bu. Tidak, ini ada, saya cocokkan dengan peraganya. Peraganya ukuran LD-nya 94, bahunya ini 11,5, lingkar bahunya ini 23. Pinggangnya ini 98. Wah, 84. Maaf, 84. Ini badik tulis asli, bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ibu, saya mewakili untuk menjelaskan konsep dari baju pesta. Ini saya kasih judul Felix Queen, jadi ratu desa yang berpesta. Felix Queen on the party. Jadi, ini konsep bajunya untuk anak muda. Jadi, ratu muda. Sederhana sekali. Ini ukuran M karena untuk remaja. Kemudian, kami tidak terlalu banyak membuat konsep batiknya kami tempel. Jadi, warna dasar kita pakai hitam karena lebih elegan kalau dibuat pesta. Kemudian, batiknya ini juga ada ceritanya. Ini tidak hanya sekedar batik, tetapi ini ada ceritanya. Jadi, ini adalah sayuran kangkung. Kemudian, ini adalah celengan itu. Kemudian, ini adalah candi arindi. Ini cenderawasi menandakan kemakmuran. Jadi, konsepnya ini ratu kejayaan. Jadi, untuk kehidupan sehari-harinya bisa, apa namanya, ini sayuran kangkung ini untuk, apa namanya, diolah sebagai pangan. Kemudian, hasil kerja kerasnya, karena sudah terpotong dari ini, bisa di, apa namanya, tabung uangnya. Jadi, ini kemakmuran arindi. Kemudian, ini kejayaan. Dari sini, akan, dari hemat pangkal kaya. Jadi, akhirnya mencapai kemakmuran. Kemudian, di belakangnya kami berikan konsep, ini rengin contong. Nah, dengan tetap... Batiknya satu atau dua? Batiknya satu. Satu. Iya, batiknya satu. Ini tetap, konsepnya adalah, ini ada rengin contong. Tugu rengin contong. Karena apa? Kejayaan kita, masih berada di kawasan jombang. Jadi, kemudian, ini masih belum selesai, Bu. Mohon maaf. Karena ini nanti masih ada batiknya. Masih ada batiknya, karena memang belum selesai. Jadi, nanti akan kita bawa lagi. Tidak ada. Kita pakai simple saja. Karena ini untuk anak muda. Jadi, mungkin ini nanti akan kita kasih taburan lagi. Jadi, tambahan, taburan. Ini biar tambah elegan. Kemudian, ini kita kasih batik. Nanti batiknya seperti gini. Jadi, ratu. Jadi, ada. Ratu. Betul. Ada mahkota. Sebaiknya ada mahkota. Betul. Oh, yang jilbab. Buat jilbabnya nanti yang... Oh, iya. Maksudnya untuk aksesorisnya. Oh, saya kira di sini... Ini bisa dilepas, Bu. Ini bisa dilepas. Ini bisa dilepas. Iya. Nah, ini kan seperti ini. Karena ini... Ini kan untuk anak muda. Jadi, ini lebih... Apa namanya? Iya. Ratu, iya. Iya, prinses. Iya. Bisa dipakai multi-fungsi. Jadi, yang... Iya, konsep sederhana dan konsep mewah sebagai ratu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan. Saya dari Kecamatan Wonosalam. Ini saya membawakan tema... Wedding Dress Kawung Durian. Yang identik dengan... Pertanian di Wonosalam. Menurut saya begitu. Ini detail dari... Ini belum 100% selesai, Bu. Detail dari gaunya sendiri. Ini... Ekor... Tempelan dari... Batik. Ada brokat. Ada... Tile. Sama... Dajas. Dan di sini... Ekor bisa dilepas. Ini... E... Mungkin hanya bisa digunakan... Untuk remaja. Ya. Ya, remaja dan ibu muda. Bagaimana? Saya ingin salahkan ekor dilepas. Ini belum selesai. Sebenarnya ini harus dipotong... Supaya kelihatan... E... Yang dalam. Iya. Tapi ini karena belum... Belum 100% jadi. Mungkin nanti... E... Akan di... Renovasi lagi. Dan payetnya juga... Belum selesai. Ini ada tambahan selendang... Yang bisa dilepas. Misalkan... E... Untuk... Iya. Itu harus pakai jarum bentul. E... Mungkin ini bisa nanti... Bisa ditempel dengan... E... Apa... Jarum bentul bisa... Atau bisa nanti dikasih pengait. Gitu. Terima kasih. Terima kasih masukannya ibu. Dari tim penggarak PKK Nusikan. Saya membuat baju... Pesta... Mewah... Dengan judul... Gelegar Ibu Mie-Ibu Mia... Di Mayapada. Selanjutnya saya... Sampaikan kepada Ibu Perancang. Ngapunten... Saya menyambung... Yang telah disampaikan oleh Ibu Sumarmi. Kami dari tim penggarak PKK Kecamatan Nusikan... Sengaja memilih motif... Kangkung... Yang bahasa ilmiahnya Ipomea... Karena... Di Nusikan itu... Sebagian besar... Warganya bertani kangkung. Alhamdulillah kami bekerja sama dengan... Perajin Badik Colet... Pak Tris dari Njati Pelem. Untuk selanjutnya... Rancangan ini kami padupadankan dengan... Kain warna coklat... Yang merupakan... Kita kenal dengan warna sogan... Yang karakter klasiknya... Kami harapkan akan tampak dan muncul. Detil-detil dari desain kami... Detil-detil dari desain kami... Yaitu kombinasi antara batik dan bahan polosnya... Yang terbuat dari dacas... Antara perbandingan... Sembilan puluh dan sepuluh persen. Dengan variasi... Permainan borci-borci... Kami juga mengangkat... Apa... Pengrajin... Manik-manik dari Ngudho... Kami bekerja sama dengan... Mbak Anik Ngudho... Untuk selanjutnya... Mohon maaf... Karena... Ini baru jadi 70%... Rencana kami... Manik-maniknya akan kami ratakan. Termasuk... Kami sengaja membuat ukuran es... Dengan konsumen... Remaja dan mama-mama muda. Insya Allah... Kalau model seperti ini... Simple... Untuk pesta... Insya Allah... Tidak ribet dan akan tampak elegan. Harga jualnya... Harga jual mohon maaf... Berkisar antara Rp1.200.000. Karena bahan yang... Kami gunakan... Dua potong. Dan... Mohon maaf... Kami juga menggunakan... Trikot. Agar perawatannya mudah... Untuk anak yang... Mohon maaf... Untuk remaja dan mama-mama yang... Langsing banget... Akan tampak... Ada isinya di... Bagian-bagian tertentu. Itu presentasi dari kami... Saya kembalikan ke... Bu Sumarmi... Selaku... Penjahit... Handal ngusikan. Sambon... Assalamualaikum... Warahmatullahi Wabarakatuh... Assalamualaikum... Warahmatullahi Wabarakatuh... Saya mewakili... Kecamatan Tebelang... Membuat... Baju... Pesta Malam... Ukuran L... Ini lebih... Saya... Untuk ukuran L... Saya... Lebih dipakai... Untuk ibu-ibu muda... Ini... Badenya... Baden colet... Bermotif... Baden santri ini... Sama... Arimbi... Ini... Memakai bahan... Siniul... Sifon... Sama... Kombinasi... Aplikasi... Monte-Monte... Belum... Ini... Belum selesai... Nanti... Dikasih payet... Ini juga... Iya... Terus... Belakangnya... Sebenarnya... Ada... Ada selendangnya... Tapi... Tadi... Ketinggalan... Belakang... Dari Sifon... Nanti... Sampai belakang... Dikasih... Payet... Terus... Pakai... Ini... Ikat pinggangnya... Ini... Saya... Bisa dibesarkan... Bisa... Dilepas... Sesuai... Ukuran pinggang... Iya... Ini... Harga jualnya... Harga jualnya... Sekitar... 1.400.000... Sampai... 1.500.000... Segitu... Batiknya... Habis... Dua... Potong... Saya... Temakan... Ke batiknya... Lebih banyak... Ya... Ya... Ada... Selendangnya... Tapi... Belum selesai... Ya... 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 Ada... Ada... Selendangnya... Tapi... Belum selesai... Batu... Saya... Dari... Peterongan... Mau... Menjelaskan... Tentang... Tema... Baju... Ecoprint... Ya... Ecoprint... Nah... Temanya... Ini... Kita... Sesuaikan... Dengan... Apa itu... Batiknya... Yang... Kalem... Banget... Ini... Temanya... Busana... Pesta... Baju... Busana... Pesta... Sore... Oke... Itu... Kita... Ambil... Dari... Motifnya... Yang... Dedaunan... Ada... Lembayong... Ada... Daun... Cepluan... Ada... Apa itu... Daun... Ketela... Pohong... Sudah... Terus... Pola... Ya... Ya... Nilai... Jualnya... Apa? Nilai... Jualnya... Berapa? Nilai... Jualnya... Sekitar... 1.200.000... Ini... Belum... Ya... Belum... Apa itu... Belum... Selesai... Ini... Ada... Taburan... Payet... Sama... Yang... Di... Kerah... Kerahnya... Ya... Payet... Ini... Rencananya... Mau... Ditabur... Biar... Anu... Cuma... Enggak... Begitu... Kalau... Untuk... Sabuknya... Bukan... Ini... Ya... Rencananya... Mau... Pake... Warna... Ini... Tapi... Belum... Ya... Dilepas... Karena... Ini... Ukuran... L... Terus... Pinggangnya... Ini... Sengaja... Saya... Buat... Nanti... Yang... Siapa... Terus... Mau... Pingin... Langsing... Pake... Sabuk... Lepasan... Yang... Dari... Warna... Marun... Iya... Itu... Apa... Bukan... Ini... Iya... Bukan... Cuma... Soalnya... Belum... Jadi... Bu... Untuk... Desain... Sekitar... Untuk... Umur... 30... Bisa... Buk... Untuk... Di bawah... Tua... Seperti... Kayaknya... Kurang... Terus... Ini... Saya... Desain... Seperti... Ini... Memang... Cari... Yang... Model... Misalnya... Mau... Saya... Bikin... Kayak... Ekor... Bergelombang... Kebawah... Ini... Batiknya... Dari... Kecamatan... Sumbambito... Sendiri... Desa... Pelosok Kerep... Ini... Saya... Filosofinya... Batiknya... Bu... Ya... Ini... Asal-usul... Dari... Desa... Pelosok Kerep... Pelosok Kerep... Dulu... Sebelum ditemukan... Sebelum di... Ada warga... Dan ada beberapa orang yang... Menempati di situ... Tapi belum ada nama desanya... Jadi di situ... Belum ada namanya... Dihuni orang banyak... Dan ditemukanlah... Sebuah pohon... Namanya pohon... Pelosok... Nah... Pohon Pelosok... Ini bunganya... Bunga Pelosok... Bentuknya seperti ini... Cantik seperti ini... Itu... Namanya Pelosok... Jadi... Karena warga itu... Masa... Namanya Pelosok... Nah... Saking banyaknya... Pohon Pelosok itu... Banyak... Berenteng-renteng... Dan seluruh... Satu desa... Hampir ada... Nah... Kalau banyak... Bahasa Jaman itu kan... Kerep tuh Bu... Ya... Makanya itu... Namanya desanya... Dijadikan nama... Pelosok Kerep... Itu... Yang menemukan warga sendiri... Terus untuk yang... Ini Bu... Yang hijau ini... Itu... Daun Jombang... Itu... Ada... Ada itu... Katanya itu... Daun Jombang itu... Merambat gitu ya Bu... Ya... Daun Jombang... Seperti itu... Ini... Menciptakan seperti itu... Kalau saya bentuk seperti ini... Saya padukan dengan... Bentuk pohon... Ini kan bentuk pohon... Seperti gini ya Bu... Ya... Nah itu saya modern... Khusus mau langsing... Orang gemuk... Seperti saya bisa lho Bu... Saya... Saya pakai model seperti ini... Kalau merias... Bisa malah... Kelihatan langsing... Kalau pakai gini... Kalau dibentuk seperti ini... Malah kelihatan langsing... Gitu... Kalau untuk ini... Rekrahnya... Saya bikin seperti ini... Ini ekor... Beri pun... Lengannya apa gak sih? Gak tekan? Kalau pakai model kerah... Eh... Lengannya gitu loh... Apakah kelihatan lebih gede... Lengannya? Enggak Bu... Saya bikin seperti ini... Saya desain seperti ini... Karena apa? Biar kelihatan kayak... Orang... Gemuk atau kurus... Gak kelihatan jatuh gini... Jadi kelihatan tekap... Gitu... Kalau dipakai itu... Kelihatan tekap... Gitu... Kalau dibuat untuk jalan... Sama untuk... Fashion show gitu... Bagus... Gitu... Saya mencoba Untuk gaun ini Saya mencoba Membuat dua baju Atau tubis Ada inner dengan outer Sengaja outer saya bikin agak pendek Dua motif batik Saya padukan Ini motif batik kangkung Dengan motif ini sulur Sulur sekargantari Saya coba saya potong Saya tempelkan di kain yang polos Sengaja ini saya bikin outer Lebih pendek daripada innernya Dengan harapan agar motif batik dari kedua-duanya Akan nampak semuanya Dari belakang saya Ini set of point ini belum selesai Ini nanti mau saya payah Biar kelihatan set of pointnya Kemudian di belakang pun Saya akan mencoba begini Ini belakangnya Ini simbol kota Jombang Icon kota Jombang Saya berharap dengan adanya ini Batik Jombang akan semakin dikenal Ini saya pakai ukuran S Dimana S S adalah Dipakai untuk orang yang berukuran langsing Untuk itu lengannya saya bikin bergelembung Untuk menutupi kekurangan dari si pemakai baju tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya konsepnya Saya ngambil semilir barongan Dari semilir barongan Semilir barongan Saya ngambil semilir barongan Karena di desa kami Sedang digalakkan acara Barongan Kali Gunting Dan batiknya Kebetulan dari pengrajin sendiri Dari kami Dari kakak saya Kalau ini motif Surya Kali Gunting Yang depan ini Ngangkat di sungai di desa kami Yang ini Motif Sulur Kangkung Sebelah sini Bu Nah Ini juga motif sulur kangkung Untuk yang bagian depannya Saya beri Berdiran tempel Dari apa Dari daun-daun Juga dari daun pring Yang melambangkan Yang melambangkan Suasana Yang teduh Yang nyaman Di barongan Cuma ini kurang Untuk finishingnya Dari payetan Dan yang ini Saya memakai tenun Juga produksi sendiri Tenun Ombak banyu Masih baru motifnya Sedang diproduksi Sama kakak saya Yang payetan kecil-kecil ini Saya apa Inspirasinya dari Pasir-pasir Di tepi sungai Yang berharap Bisa kembali bersih Seperti dulu Waktu Kami kecil Bu Tapi dengan acara itu Alhamdulillah Jauh lebih bersih Sekarang jauh lebih baik Di daerah kami Makanya saya angkat Menjadi sebuah Tema baju Berarti kan Artu jualnya Jadi berapa ini Jatuhnya Jatuhnya kurang lebih Dua jutaan Bu Karena untuk penempelan Di depan ini kan Handmade semua Burungnya diambil Burungnya diambil Burungnya diambil Seharusnya burung itu Ambil warna Sama satu Karya saya ini Saya beri tema Atau judul Kebaya Batik Nuansa Alam Di sini saya menggunakan Yang tengah ini Batik Ecoprint Terus untuk yang Hijau ini Batik tulis Saya mengambil dari Litabena Rumah Batik Untuk yang ini Produksi dari Ibu Lura saya sendiri Alhamdulillah sekarang Mulai merintis Batik Ecoprint Untuk motifnya Belakang juga Sama menyatu Bisa dilepas Ibu ini Bisa dilepas semua Bisa dilepas semua Barangkali Pakai celana Dalamnya Juga Bisa Ya Ibu Soalnya Kainnya itu Sudah tidak cukup Tidak bisa Ibu soalnya Ini sudah full Kainnya itu Cuma satu potong Ini 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 Baik Ya Kira-kira Semua pakai Floring Untuk Ecoprint Itu kan dari Jati Daun jarak Sama Daun lanang Ya Ini Kita mengambil tema Busana Pesta Malam Merahati Yang artinya Kebahagiaan Jadi harapan kami Untuk yang memakai ini Nanti Selalu dalam keadaan Yang bahagia Mampu menjaga Kencatikan Luar dan dalam Lahir dan batin Bisa Mengatur Memakai Mengatur pakaian Dengan Santun Dengan Dan berkata Dengan Sopan Ini Kita mengambil Batik Dari Batik Colet Jati Pelem Kita memakai Dua bahan Satu yang Hitam Hitam Polos Ini dari Kain Satin Kita dengan Konsep Sangat Sederhana Dengan Model Line A Dari Dari Lebar Bawah Ini Tempel Ini Sengaja Kita kasih Ini Untuk Menutupi Perut Buncit Nanti Bisa Sebagai Aksesoris Juga Ini Untuk Pesta Pesana Pesta Malam Harganya Berapa Harganya Kita jual 800 Sudah Ada Laba Kain Batik Nya 450 Sama Include Semuanya Kita Ada Laba 150 Ini Sebenarnya Untuk Iasan Ini Ditali Cuma Ditali Aja Ini Kan Buat Model Jadi Kita Mikir Gimana Caranya Ini Agak Rami Sedikit Kita Ternispirasi Dari Selendang Ini Dari Dari Adik Jati Pelem Adik Colet Arim Bukan Colet Kami Dari Kabuk Untuk Batiknya Kami Beli Dari Jati Pelem Kenapa Kami Pilih Motif 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 Cendrawasi Karena Kabuk Itu Kan Mayoritas Masih Sangat Pedesaan Jadi Kita Pilih Yang Ada Kayak Hutan Atau Burung Burung Nanti Pakai Manset Pakainya Untuk Belakangnya Ini Kita Buat Lebar Seperti Ini Melambangkan Untuk Ekornya Ekor Cendrawasi Dan Juga Untuk Menutup Menutup Ini Bupian Gak Kelihatan Terlalu Seksi Di Pinggul Untuk Penjelasan Lain Itu Yang Dipinggangnya Itu Gampang Nantinya Selesai Selesai Nanti ada Ya Ada Mane-mane 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 Ini kan Nanti Pakai Pakai Biar Biar Kelihatan Nanti Motifnya Hitam Boleh Pakai Boleh Boleh Tidak Tidak Bapak Bapak Kami dari Kecamatan Jombang Ibu Mengangkat Tema Tentang Batik Ramah Lingkungan Karena Di Kecamatan Kami Ada Salah Satu Kelurahan Yang Menjadi Komunitas Ecoprint Dari Bahan Dan Pewarnaan Ini Semuanya Dari Alam Termasuk Perawatannya Pun Juga Tidak Menggunakan Diterjen Jadi Jadi Benar Benar Alami Semuanya Ibu Kami Memilih Warna Coklat 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 Muda Ini Mengesankan Keanggunan Dengan Belahan Belahan Yang ada Di tengah Huruf Femeniko Dijamin Ibu-Ibu Akan Terlihat Lebih Jenjang Dan Langsing Tujuannya Demikian Kemudian Batik Ini Sendiri Batik Ini Sendiri Dari Daun Lanang Meniko Ibu Nengsew Dari Daun Lanang Kemudian Meniko Daun Kayu Putih Kemudian Meniko Daun Coba Daun Cina Dol Pewarnaannya Meniko Dari Daun Tingi Karena Modanya Sangat Simple Sehingga Kami Siasati Dengan Menggunakan Berbagai Macam Borci Di sini Agar Terkesan Tidak Terlalu Polos Nengatan Ibu Harga Jual Meniko Sekitar 1 juta 500 Masih bisa Dineko Khusus Untuk PKK Meniko 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 juga Pengerjaannya Belum 100% Masih Rencana Ini Mau Diful Untuk Untuk Meniko Meniko Manik Manik Ini Bu Di Full Bawahnya Ini Nanti Tidak Akan Ada Karena Penilaian Tetap Akhirnya Penilaian Dari tim Bu Lia Afif Jadi Ini Hanya Penilaian Awal Dari Kami Dari tim Penggerak PKK Kabupaten Secara Umum Saya Ingin Menyampaikan Evaluasi Yang Pertama Adalah Bahwa Harapannya Terdesign Akan Meningkatkan Nilai Value Dari Harga Jual Dari Badek Itu Sendiri Ya Kan Nah Maksudnya Gimana Karena Kita Ini Sedang Mempresentasikan Bagaimana Kita Membuat Baju Yang Kemudian Nanti Ready to wear Dijual Dalam Kondisi Ready to wear Maka Para Penjahit Atau Pengracin Atau Siapapun Yang Berkaitan Dengan Membuat Produk Gaun Ini Harus Berpikir Sebagai Konsumen Apakah Uang Yang Saya Keluarkan Untuk Membeli Baju Ini Sudah Sesuai Atau Belum Nah Itu Harus Dipikirkan Jangan Sampai Harusnya Badek Itu Mahal Ya Ada Badek Yang Mahal Badek Tulis Yang Mahal Kemudian Nilai Jualnya Menjadi Turun Karena Desainnya Tidak Mendukung Tapi Kebalikannya Ada Badek Itu Murah Tetapi Karena Desainnya Luar Biasa Dia Akan Menaikkan Nilai Jualnya Berkali Kali Lipat Itu Yang Harusnya Dipikirin Nah Ini Tadi Ada Beberapa Yang Banyak Yang Kami Menemukan Tidak Kesesuaiannya Di Situ Jadi Sayang Banget Ya Nah Belum Menemukan Di Situ Ada Sudah Masuk Kriterinya Sudah Ada Masuk Artinya Oh Badek Gak Larang Larang Tapi Nilai Jualnya Ternyata Layak Kalau Desainnya Untuk Dijual Agak Mahal Nah Ini Yang Harus Dipikirkan Ya Kalau Berbicara Tentang Ready To Wear Jadi Tadi Tidak Membahas Pengeluaran Yang Apa Produksi Biaya Produksi Yang Dikeluarkan Tetapi Kesesuaian Menentukan Harga Dengan Value Dari Badek Itu Sendiri Nah Itu Ya Sehingga Desainnya Apakah Nanti Bisa Menaikkan Value Atau Tidak Ketika Tidak Ini Yang Disayangkan Kemudian Yang Paling Ingin Saya Ingatkan Kembali Adalah Kita Berbicara Dasarnya Dari Kemarin Sudah Badek Nah Ini Berarti Ada Penjahit Yang Belum Bisa Memahami Beda Badek Dengan Ecoprint Badek Itu Adalah Proses Saya Jelaskan Harusnya Penjahit Paham Ini Badek Itu Adalah Proses Kalau Dilihat Dari Gambar Tidak Akan Ada Bedanya Oh Ini Sama-sama Motif Kain Motif Tapi Satunya Adalah Industri Yang Beli Gulungan Itu Kan Juga Sama Ada Kalau Dibilang Badek Tapi Tidak Bisa Badek Itu Adalah Proses Proses Apa Proses Mulai Dari Desain Motif Sampai Kemudian Bagaimana Lilin Bagaimana Nanti Pewarnaan Bagaimana Nanti Florotanya Dan Sebagainya Itu Adalah Batik Tetapi Tetapi Ketika Tidak Ada Proses Yang Kita Sebut Tadi Itu Bukan Disebut Batik Kain Motif Sementara Ecoprint Tidak Ada Proses Untuk Lilin Ya Kan Tidak Ada Tidak Ada Proses Mendesain Gambarnya Dan Sebagainya Maka Tidak Bisa Ecoprint Tidak Masuk Di Dalam Golongan Batik Makanya Namanya Berbeda Ecoprint Sementara Aturan Dasarnya Adalah Batik 60% Ya Ini Pemahamannya Ya Jadi Minimal 60% Sehingga Ketika Berbicara Minimal 60% Yunsewu Tadi Yang Berbicara Tempel Pikirkan Kembali Karena Satu Kalau Ketika Banyak 100% Tempelannya Juga Akhirnya Tidak Terlihat Nilai Batik Juga Ketika Batik Banyak Ditutupi Dengan Manik Manik Dan Sebagainya Sehingga Motif Itu Tidak Terlihat Karena Sebenarnya Desain Batik Itu Bercerita Ketika Itu Tidak Terlihat Maka Dia Tidak Bisa Bercerita Ini Yang Perlu Dipahami Bersama Kemudian Berbicara Tentang Produk Maka Harus Ada Yang Namanya Tematik Proses Produksi Dan Finishing Ketika Ini Tidak Singkron Tematik Sudah Asik Proses Produksinya Belum Sesuai Finishing Tidak Cantik Itu Juga Akan Menjadi Tidak Menarik Karena Berbicara Tentang Jualan Nomor Satu Adalah Menarik Maka Singkron Antara Tematik Sampai Finishing Ini Juga Harus Singkron Ketika Tidak Singkron Tematik Keren Baju Pesta Money Onok Finishing Tidak Cantik Misalnya Yang Tadi Terlihat Benang Benang Yang Masih Teng Celentreng Ketika Dibuka Jreng Model Apik Kain Apik Begitu Dibuka Ada Finishing Benang Benang Yang Tidak Cantik Itu Juga Akan Menurunkan Nilai Itu Juga Harusnya Dipikirkan Gitu Kemudian Kalau Berbicara Jualan Baju Ready To Wear Harus Dipikirkan Bagaimana Baju Itu Tidak Menyulitkan Pemakai Ini Penting Banget Ya Kalau Sudah Berbicara Ready To Wear Ingat Ya Kita Berbicara Tema Kalau Berbicara Temanya Itu Untuk Karnaval Berbeda Kalau Karnaval Itu Bajunya Sulit Pun Tidak Ada Masalah Kenapa Kalau Untuk Karnaval Berarti Ada Yang Masangkan Betul Nggak Tapi Berbicara Jualan Ready To Wear Kita Harus Pikirkan Konsumen Itu Gampang Pakainya Dan Nyaman Itu Yang Paling Penting Bener Nggak Nah Maka Tema Kita Ready To Wear Namanya Ready To Wear Itu Bagaimana Konsumen Itu Juga Tidak Kesulitan Memakai Cantik Pakainya Jangan Sulit Jadi Sesuai Dengan Maksud Jahitnya Itu Kemudian Ya Saya pikir Sudah cukup Itu Itu Dari saya Evaluasi Dari saya Dari keseluruhan Tapi Overall Saya lihat Temanya Sudah Luar Biasa Yang Diangkat Semua Masih Berfokus Pada Pesta Karena Memang Yang Kelihatan Baju Glamer Itu Baju Baju Yang Pesta Tetapi Apa Namanya Yang Harus Kita Pikirkan Sekali Lagi Siapa Segmen Yang Kita Tuju Nah Ini Kan Tergantung Bagaimana Presentasi Ya Tadi Kan Presentasinya Belum Ketika Ditanya Harga Belum Bisa Ini Harga Ini Saya Tujukan Untuk Siapa Nah Segmen Ini Yang Ternyata Belum Ada Variasi Semua Segmen Masih Atas Semua Ya Kira-kira Seperti Itu Ya Nah Nanti Ini Harus Yang Dipikirkan Juga Kalau Untuk Nantinya Berpikir Tentang Produksi Selanjutnya Gitu Ya Segmen Dan Lingkungan Sekitar Kita Bisa Menyesuaikan Atau Tidak Itu Yang Paling Penting Itu Dari Saya